Intro Sidang lanjutan atas perkara penipuan dan penggelapan saham di BCC Hotel dengan terdakwa Cipta Fujiyarta kembali digelar di pengadilan negeri Batam Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tumpal Sagala didampingi dua hakim anggota yaitu Taufik Nenggolan dan Yona Lamerosa Sementara itu terdakwa Cipta Fujiyarta hadir dalam persidangan didampingi oleh dua orang penesat hukumnya serta jaksa penuntut umum Filpan dan Samsul Sitinjak Sebelum memberikan keterangannya terkait keahliannya dalam hukum pidana saksi yang dihadirkan terlebih dahulu diambil sumpahnya di hadapan Majelis Hakim untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu Hai jual sahamnya otomatis dia menyerahkan sahamnya menyerahkan barang berupa saham kepada pembeli letak persoalannya bukan pada disitu sebenarnya letak persoalannya apa yang mendorong apa yang mendorong terjadinya jual beli saham itu apakah didorong oleh penggunaan apa palsu apakah didorong oleh penggunaan apakah digorong oleh penggunaan kebohongan ada tidak dorongan itu kalau tidak ada itu peristiwa keberdataan semata saksi menjelaskan dalam perkara ini harus dicari apa penyebab atau latar belakang terjadinya jual beli saham antara terdakwa dan pelapor apabila dalam perkara ini tidak ditemukan unsur penipuan maka perkara ini tergolong dalam ranah perdata bukan suatu tindakan pidana tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau